Sidang tindak bidana ringan tipiring tersebut dilaksanakan di kantor Kelurahan Sejang, Kecamatan Bukit Besari pada Kamis 24 Maret. Sidang yang dipimpin Isdar Yanto, Hakim Tunggal dari Pengadilan Negeri Tanjung Penang ini, menghukum ketujuh pasangan yang bukan suami istri atau pasutri, dan satu wanita ini dengan hukuman membayar denda senilai 250 ribu rupiah per orang. Dalam amar putusannya, Hakim menyatakan mereka terbukti bersalah, melanggar Perda No. 7 tahun 2018 tentang ketertiban umum. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Tanjung Penang, Agus mengatakan, ketujuh pasangan dan satu wanita tersebut terjaring operasi justisi, dengan sasaran tempat penginapan, kos-kosan, dan hotel. Agus berharap dengan adanya razia justisi tersebut dapat mengurangi pelanggaran Perda Ketertiban Umum di tengah masyarakat. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardiansyah Putra, UTV mengabarkan.